Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Salawat serta salam mari kita selalu curah dan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW Dan tak lupa kepada dosen penampung Bapak Dr. Harry Khoyruddin MAG yang saya hormati Semoga Allah muliakan Amin Dan tak lupa kepada teman-teman sekalian Semoga sehat selalu Rezekinya dilancarkan ya Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Di kesempatan kali ini Saya Dari kelompok 11 Akan mempresentasikan Ulumul Quran Yang berjudul Ayat-ayat tentang kepemimpinan manajer Sebelum memulai Ijin kami memperkenalkan diri dari kelompok 11 ya Ulumul Quran Yang pertama Yang pertama saya sendiri Hanif Muslim Barok dengan nim 121-201-0046 Dan yang kedua ada Indah Sri Ulandari dengan nim 121-201-0061 Dan yang ketiga ada Isminurlat dengan nim 121-201-0064 Langsung saja ya Ke pemateri yang bersangkutan Ke pemateri yang pertama Saya Persilahkan Baik disini saya akan mengopalkan materi mengenai pengertian kepemimpinan Secara etnologi kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin Dalam bahasa Inggris yaitu leadership Kata leadership berasal dari kata dasar leader Yang berarti pemimpin Jadi kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang Untuk mempengaruhi atau menggerakkan orang lain Untuk melakukan suatu hal tertentu Kepemimpinan adalah pangkal utama dan pertama penyebab daripada kegiatan Proses atau kesediaan untuk merubah pandangan atau sikap mental Fisik daripada kelompok orang-orang Baik dalam hubungan organisasi formal maupun informal Kepemimpinan atau leadership Islam Berarti bagaimana ajaran Islam dapat memberi sibgoh dan wijah Corak dan arah kepada pemimpin itu Dan dengan kepemimpinannya Mampu merubah pandangan atau sikap mental yang selama ini menggap Menghambat dan mengidap pada sekelompok masyarakat maupun perorangan Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin agama dan negara Beliau mengemban dua tugas tersebut sekaligus Di satu sisi sebagai Nabi dan Rasulullah yang menyampaikan dakwah Islam Di sisi lain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara Madinah ketika itu Sepeninggal Nabi muncul persoalan politik terutama yang berkenaan dengan estafet kepemimpinan Dan pada gilirannya timbul perbedaan pendapat di kalangan sahabat Tentang siapa yang paling berhak menggantikan kedudukan Nabi Sebagai pemimpin dalam menjalankan rada pemerintahan setelah lupanya Al-Quran menggunakan kata holifah, imam, dan ulul amri untuk pengertian pemimpin Yang pertama yaitu kolifah Kata holifah merupakan subjek dari kata kerja lampau yaitu kolafa Yang bermakna menggantikan atau menempati tempatnya Dalam pengertian yang lainnya Kata ini digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad Setelah beliau wafat dalam kepemimpinan Islam Kolifah juga sering disebut sebagai amir al-mu'minin Atau pemimpin orang yang beriman Kata holifah juga diungkapkan antara lain dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 Sebagai penegasan Allah tentang penciptaan manusia untuk menjadi pemimpin Yang kedua yaitu imamah atau imam Kata imamah berasal dari kata imam Dalam makosid al-lugo dijelaskan bahwa kata imam pada mulanya berarti pemimpin sholat Imam juga berarti orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya Demikian juga kolifah sebagai imam rakyat dan Al-Quran menjadi imam kaum muslimin Batasan yang sama dikemukakan juga oleh Al-Asfahani Bahwa imam adalah yang diikuti jejaknya Yakni orang yang didahulukan urusannya atau perkataan dan perbuatannya Imam juga berarti kitab atau semisalnya Jamak dari kata Al-Imam tersebut adalah Al-Immah Yang ketiga yaitu Ulu Al-Amri Ulu Al-Amri merupakan ungkapan frasi nominal yang terdiri atas dua suku kata Yaitu Ulu dan Al-Amri Yang pertama bermakna pemilik dan yang kedua bermakna perintah Tuntunan melakukan sesuatu dan keadaan atau urusan Memperhatikan pola kata kedua Kata tersebut adalah bentuk masdar dari kata kerja Yaitu amara ya'muru Yang artinya memerintahkan atau menuntut agar sesuatu dikerjakan Dari sini maka kata Ulu Al-Amri Diterjemahkan pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau hak memberi perintah Kedua makna ini senjalan Karena siapa yang berhak memberi perintah Berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur sesuatu urusan Dan mengendalikan keadaan Melalui pengertian semacam inilah Maka Ulu Al-Amri disepadankan dalam arti pemimpin Terima kasih kepada Ismin Rulatipah yang sudah memberikan atau menyampaikan materinya Langsung saja ke pemateri berikutnya Redaksi ayat-ayat tentang kriteria dan karakteristik kepemimpinan Materi yang selanjutnya yaitu redaksi ayat-ayat tentang kriteria dan karakter pemimpin Nah ayat-ayat ini dibagi dua ada ayat makiyah dan ayat madaniah Ayat makiyah yang pertama yaitu kurangan surat al-ambiyah Ayat 73 dengan kata al-imamah Dengan terjemah Dan kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin Yang memberikan petunjuk dengan perintah kami Dan telah kami wahibkan kepada mereka Mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat Dan hanya kepada kamilah mereka menyembah Yang kedua adalah Quran surat fatih ayat 53 Dengan kata khalifah yang terjemahnya Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di dunia bumi Siapa yang kafir maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri Dan kekafiran orang-orang kafir itu akan menambah kemerkaan pada sisi Tuhannya Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain Hanya akan menambah kerugian mereka belakang Ayat makiyah yang terakhir yaitu Quran surat syad Ayat 26 dengan kata khalifah itu sendiri Yang terjemahnya Hai Dawud sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah di buka bumi Maka berilah keputusan diantara manusia dengan adil Janganlah kamu menuruti hawa nafsumu Karena ia akan menyesatkan kamu di jalan Allah Sesungguhnya orang yang sesat di jalan Allah Akan mendapatkan azami Nah mereka merupakan hari perhitungan Selanjutnya yaitu ayat Madaniyah Yang pertama Quran surat Al-Makurah ayat 2 Dengan kata Al-Imam Derivasi dari kata Al-Imamah Yang kedua Quran surat Al-Misah ayat 59 dan 83 Dengan kata Ulu Al-Amrah Dan yang terakhir yaitu Quran surat Al-Hadid Ayat 7 Dengan kata Mustahkivin Derivasi kata Khalifah Oke terima kasih kepada Indah Sri Wulandari Yang telah menyampaikan materinya Langsung saja kepada pemateri berikutnya Akan disampaikan oleh saya sendiri ya Yang mengenai kriteria dan karakter kepemimpinan Dalam perspektif Al-Quran Apa sih yang disebut kriteria dan karakter kepemimpinan itu Yang pertama Ada beriman Beriman kriteria dipahami Dari Quran surat Al-Anbiya Surat 21 ayat 73 Dan Quran surat Al-Fatir Surat 35 ayat 39 Dan Quran surat Al-Hadid Surat ke 57 ayat ke 7 Sebagai mana dalam isi kandungan surat tersebut Khususnya mengenai Al-Imamah Sebagai yang telah disinggung asal kata aslinya adalah Al-Imam Berarti yang mempunyai kriteria keimanan ya Seorang iman haruslah beriman dan dalam posisinya sebagai kepemimpinan Telah memperoleh Hidayah Dan hal tersebut sebagai salah satu bagian dari Imamah itu sendiri Hidayah ini tidak diperoleh oleh sembarang orang Dengan sembarang cara Perolehannya Hidayah Sebagai mana juga perolehan kemaksuman Akan didapat lewat kesabaran seorang hamba dan menyosong Berbagai ujian dalam menuju Allah dan melalui keyakinan yang mendalam Dan yang kedua ada adil dan amanah Adil adalah kriteria kepemimpinan yang ditemukan dalam Quran surat Al-Asad Surat ke 38 ayat 26 Ayat ini menerangkan tentang jabatan khalifah yang diamban oleh Nabi Daud Dimana beliau diperintahkan oleh Allah SWT Untuk menetapkan keputusan secara adil di tengah-tengah masyarakat Umat manusia yang dipimpinnya Kata dalam kemus besar bahasa Indonesia diartikan dengan Yang pertama ada sebelah atau tidak berat memihak Dan yang kedua berpihak kepada kebenaran Dan yang ketiga sepatutnya atau tidak semenang-menangnya Dan yang ketiga ada Rasuli Rasuli itu bisa diartikan kepada kepribadian seperti Rasul Allah Yakni kriteria kepemimpinan yang memenuhi syarat seperti yang dimiliki Rasul Allah Dalam menjalankan kepemimpinan Bila merujuk pada ayat-ayat yang telah diputip Diketahui bahwa Rasul Allah yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah Surat ke-2 ayat 124 Dan Nabi Muhammad SAW Sebagai mana dalam Quran surat Al-Anisa Surat ke-4 ayat 59 dan ayat 83 Bisa kita simpulkan dari materi-materi yang diatas yang mengenai ayat-ayat tentang kepemimpinan manajer Kesimpulannya adalah Pemimpin dan masalah kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran Merujuk pada istilah Khalifah, Imamah, dan Ulul Amri Setelah Khalifah dikenal dalam dunia Sunni Dan Imamah dikenal dalam dunia Syiah Yakni sebuah bentuk kepemimpinan yang mengurus Masalah keagaman, agama, dan kepemerintahan Sedangkan istilah Ulul Amri adalah Bentuk kepemimpinan dalam pemerintahan bangsa, negara, dan masyarakat Redaksi ayat-ayat tentang kriteria kepemimpin Terklafikasi atas putihah dan badannya Ayat-ayat tersebut menggunakan Darmi Khalifah, Imamah, dan Ulul Amri Beserta definisinya Di antara memiliki sebab Ulul Amri dan masing-masing ayat memiliki Menasabah karena adanya kesamaan istilah Kriteria dan karakteristik kepemimpinan Menurut Al-Quran adalah Beriman, adil, amanah, dan keperbadiannya Seperti Rasulik yang sudah dicandungkan Sebagai mana di atas Syiah Dengan syarat-syarat yang ketat Yakni berpengalaman Mampu memberantas kebatilan Dapat diteladani dan ditaati Toleran, sidik, sabar, fatonah, tabrik, dan beribawak Sehat jasmani dan rohani Tidak cacap tubuh Berilmu memiliki solidaritas dan pengaruh besar Di tengah-tengah masyarakat Mungkin segitu dari kelompok kami ya Kelompok sebelas pemelupakan Kurang lebihnya mohon mahal Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh